Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Oh baik, ya yang pastinya Bebeki Banjar Bali Quiz, Nangun Sat Ketilo ke Bali, Bali era baru, yang merupakan media interaksi antar Banjar, yang akan menemukan jiwa sportivitas yang positif antar Banjar, dan yang pastinya juga nanti akan menguji wawasan atau pengetahuan umum antar Banjar. Kali ini Bebeki berkunjung ke Kabupaten Badung, tepatnya kita berada di Desa Mengui, Badung. Aduh, ini saya harus hati-hati pelan-pelan ngomongnya, karena peserta kita Niki, ampura Niki, walaupun sudah berumur tapi tetap enerjik ya, kita berkenalan Dumun, siapa-siapa yang akan kita ajak bermain pada hari ini, kita akan bermain bersama kelompok lansia, yang pertama ada kelompok lansia Banjar, Peregai. Kemudian ada kelompok lansia Banjar Batu, dan ada ibu-ibu, bapak-bapak, kelompok lansia Banjar Panden. Banjar Tepuk tangannya dong buat kelompok lansia yang sangat luar biasa sekali. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, kelompok lansia sebelum kita bermain, seperti biasa saya akan bacakan aturan mainnya. Bebeki, Banjar Bali Quiz, Nangun Sat Kertilo ke Bali Bali Elabaru, dibagi dalam beberapa babak. Babak yang pertama adalah babak Aduyel. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, tunjukkan Yelnya. Yel yang terbaik menurut Dewan Juri akan mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah. Kemudian kita akan masuk ke babak kelompok. Nah di babak kelompok ini, setiap kelompok nanti akan saya berikan dua buah pertanyaan. Masing-masing pertanyaan bernilai 50 poin. Setelah kita lalui babak kelompok, kita akan masuk ke babak perwakilan. Nah di babak perwakilan Niki, setiap kelompok sudah memilih satu wakilnya untuk menjawab pertanyaan rebutan dari saya. Enam buah pertanyaan rebutan dari saya. Satu pertanyaan juga masih bernilai 50 poin. Setelah kita akumulasikan dari babak kelompok dan babak perwakilan, kita akan cari tahu kelompok mana yang mendapatkan poin yang tertinggi, yang berhak mendapatkan hadiah 1,5 juta rupiah, dan berhak pula menuju babak bonus kita. Di babak bonus ada lagi hadiahnya 1 juta. Luar biasa sekali kan? Dan yang pastinya, bebek ini disponsori oleh pemerintah Provinsi Bali, Minyak Apun Ganepati, Solusi Keluarga Sehat, dan Sabun Ganepati, Sabun Keluarga Sehat. Tepuk tangan dulu buat sponsor kita kali ini, luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah siap dengan yell-nya? Siap tentunya. Kalau gitu langsung yuk kita saksikan. Yell yang pertama, yell dari kelompok Lansia, Banjar, Peregai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati 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 Om, santin, santin, santin Om. Tepuk tangan dulu dong buat ketiga kelompok masyarakat kita. Selesaik lagi kita akan uji pengetahuan umum mereka. Apakah mereka mampu menjawab pertanyaan dari saya tentunya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Bebeki Banjar Bali Quiz. Iya, kita kembali dalam sebuah kuis yang selalu didanintantikan tentunya. Bebeki Banjar Bali Quiz. Kita masuk ke babak kelompok, sudah siap menjawab pertanyaan dari saya Niki? Siap tentunya, wih lansianya luar biasa di desa Mengwi. Sekali lagi dong beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok lansia kita. Pertanyaan pertama untuk kelompok lansia Banjar Peregai. Gubernur Bali melakukan transformasi perekonomian baru dalam menyeimbangkan struktur dan fundamental Bali melalui konsep apakah A. Ekonomi Kerti Bali ataukah B. Ekonomi Jagad Bali? A. A. Ekonomi Kerti Bali. Benar sekali, 50 poin. Lansia Banjar Batu. Di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, Arak Bali berhasil memperoleh pengakuan WBTB. Nah, Napi singkatan dari WBTB. Apakah A. Warisan Bangsa Timur Barat? Apakah B. Warisan Budaya Tak Benda? B. Warisan Budaya Tak Benda. Benar sekali, 50 poin. Kelompok lansia Banjar Pandian. Siapakah siapakah manggala utama pasikian paiketan kerama istri utawi pakis MDA Provinsi Bali? Apakah A. Nyonya Putri Koster ataukah B. Bintang Puspa Yoga? A. Nyonya Putri Koster. Benar sekali, 50 poin. Kelompok lansia Banjar Peregai. Objek wisata konservasi kerah yang ada di Kabupaten Badung adalah, apakah A. Alas Kedaton. B. Sangeh. Sangeh. Benar. Banjar Batu, jembatan di Desa Petang yang menjadi tujuan wisata karena tinggi dan panjangnya adalah, apakah A. Jembatan Tukat Unda ataukah B. Jembatan Tukat Bangkong? Jembatan Tukat Bangkong. Baik. 50 poin untuk Banjar Batu. Kemudian Banjar Pandian, Pura yang terletak di wilayah paling selatan Pulau Bali yang masih dalam wilayah Badung adalah, apakah A. Pura Uluwatu ataukah B. Pura Tanah Kilap? A. Pura Uluwatu. Benar sekali, 50 poin. 6 pertanyaan di bawah kelompok sudah habis di tangan saya. Kita cek dulu perolehan poin dari kelompok lansia Banjar Peregai. 100 poin. Kelompok lansia Banjar Batu, 100 poin. Dan kelompok lansia Banjar Pandian, 100 poin. Kita masuk ke babak perwakilan, silahkan pilih satu wakilnya untuk menjawab pertanyaan rebutan dari saya. Silahkan membawa alat peraganya. Kita masuk ke babak kelompok, di depan saya sudah ada tiga kelompok atau tiga wakil dari masing-masing kelompok tentunya. Riki wentenaturannya enggak, Bapak, Ibu-Ibu. Nah, disini ada enam buah pertanyaan rebutan. Siapa yang pertama, pertama kali memukul alat peraganya, kentongannya, dan saya panggil namanya, dialah yang berhak menjawab pertanyaan tersebut. Kalaupun misalnya dijawab salah, nanti dua wakil berikutnya boleh merebutnya. Paham enggak? Enggak. Kami mohon kepada kelompok di belakangnya dan juga masyarakat desa Mengwi, jangan memberi tahu jawaban. Kalau itu dilakukan kita akan diskualifikasi. Karena kita akan bermain bersih di Bebeki kali ini di desa Mengwi. Tepuk tangan dulu dong buat masyarakat desa Mengwi. Luar biasa. Kita cek dulu alat peraganya. Peregai? Batu? Pandean? Asik. Tepuk tangan dulu dong buat ketiganya. Kalau sudah tahu jawabannya pukul aja alat peraganya. Gih, gih, kentongannya. Pukul aja. Baik. Pertanyaan pertama. Apa nama ibu kota Kabupaten Badung? Mangupura. Mangupura benar, Batu. Baik, berikutnya. Apa nama tradisi yang dilaksanakan sehari setelah hari raya nyepi oleh masyarakat? Nama geni? Salah. Prakopat. Entah dulu. Prakopat. Salah. Apa nama tradisi yang dilaksanakan sehari setelah hari raya nyepi oleh masyarakat adat jimbaran? Siam yeh. Saling siam yeh. Saling siam yeh. Purnapi Niki? Salah Niki Niki. Yang benar adalah tradisi siat yeh. Baik. Pertanyaan berikutnya. Di desa Sading terdapat pura yang terletak di dalam sebuah gua. Namun pada bagian atas gua tersebut tak beratap. Pura Nafi Niki? Keraban Langit. Pura Keraban Langit. Benar. Pertanyaan berikutnya. Pesta Kesenian Bali tahun 2023 dengan tema Segar Rekerti Prabaneka Sandi yang memiliki arti Samudera Cipta Peradaban. Nah tahun 2023 merupakan Pesta Kesenian Bali yang ke-45. Benar. Pura Gai. Pertanyaan berikutnya. Kudake Madan Lebak. Catat kuang selai. Seratus tujuh lima. Seratus? Seratus tujuh puluh lima. Benar. Pura Gai. Berikutnya. Don biu ane suboto Madan Kraras. Bungan biu ane tonden kembang Madan. Pusuh. Pusuh. Lima beli pun. Pura Gai. Kita cek dulu. Agumulasi dari kelompok Lansia Banjar Peregai. Dua ratus lima puluh poin. Kelompok Lansia Banjar Batu. Dua ratus poin. Kelompok Lansia Banjar Pandian. Satus poin. Jadi yang berhak mendapatkan hadiah satu setengah juta rupiah. Dan berhak pulang menuju babak bonus kita. Siapa lagi? Kelompok Lansia Banjar Peregai. Oke. Kita akan kembali sesat lagi di babak bonus. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Bebeki. Ya padahal episode kali ini kita sudah mendapatkan pemenang kita. Dari kelompok Lansia Banjar Peregai. Ibu-ibu, bapak-bapak. Di babak bonus Niki Wenten 10 pertanyaan. Satu pertanyaan bernilai seratus ribu rupiah. Orang yang berhak menjawab pertanyaan saya adalah orang yang berada di barisan paling depan. Begitu seterusnya. Setelah selesai menjawab pertanyaan saya, kasih kesempatan yang lainnya. Begitu oke. Kalau tidak bisa bilang pas. Kalau dijawab salah tidak akan kita ulangi. Kita akan hitung mundur waktu 2 menit setelah saya selesai membacakan soal yang pertama. Kalau masih ada sisa waktunya, kita akan ulangi lagi pertanyaan yang dipaskan tadi. Paham ibu-ibu? Paham. Baik. Kami mohon kepada masyarakat desa mengwi sekali lagi jangan memberitahu jawabannya. Baik. Kita akan mulai. Di babak bonus bersama kelompok Lansia Banjar Peregai. Kelompok pemanen padi di Bali disebut sekelon api. Sekelon api. Benar. Di Bali, orang atau kelompok yang memungut sisa-sisa panen padi disebut? Munuh. Munuh, pengunuh. Benar. Nabi ke belan badan. Mecucun jalur. Tegasipun. Pas. Panak kakul madan api. Buet-buet. Buet-buet. Salah. Siap muani madan api. Pas. 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 Panak kata ane tonden mebatis keadaanin. Brudu. Basah Bali ini. Pas. Pas. Salah. Buro nafike sane biasa sane mejamul. Pas. Ata. Ane dadi orahang lengar. Pas. Di Bali, pengusir burung di sawah dikenal dengan? Lu kene-kene itu pak. Pas. Pas. Panak capung ane tonden bisa mekebar. Nabi ada ane pak. Pas. Mecucun jalur nabi. Mecuot. Mecuot benar. Siap muani madan. Kurungan. Hah. Salah. Panak kata. Oh so bodoh. Buro nafike sane biasa sane mejamul. Bebek. Bebek benar. Ane dadi orahang lengar. Sirah. Sirah benar. Di Bali, pengusir burung di sawah dikenal dengan? Lelakut. Lelakut benar. Panak capung ane tonden bisa mekebar. Pas. Panak capung ane tonden bisa mekebar. Pas. Pas. Aduh, waktu habis. Baik. Enam pertanyaan. Dijawab. 6 kali 100 ribu menjadi 600 ribu rupiah. Silahkan. Aroh. Ini, ini, ini. Kita juga belum mengetahui nih siapa Yael yang terbaik yang akan mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah. Hari ini di desa Mengwi kita, aduh ini luar biasa sekali ya. Kita khusus datangkan bidadari ini King. Kita panggil langsung yuk. Ada Gedia 3G Angels. Oke, kalau gitu. Tapi ibu-ibu ini kan. Kita panggil dulu ya, juara yang kedua dulu ya. Yang ke, eh ketiga aja dulu kan. Ibu Nini dari Pandeyan. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Nen, bangun. Niki ibu. Kayaknya diangmengkau ibu tapi Nini. 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 Baik. Yang kedua, Bapak dari Kelompok Lansia Banjarbatu. Niki. Nih, Bapak. Niki pak nge. Niki yang pun finalis di Geek Bagus Bandung tahun 75. Oh iya, tahun 75 ini Geek Bagus nge. Dan pemenang kita, Kelompok Lansia dari Peregae. Satu setengah juta rupiah. Satu setengah juta rupiah. Nih, nih. Ulihan nyawa berudu. Nih, mana 600 ribu. Yang mana? Nah, ini kedua, Bapak. Yel yang terbaik jatuh, Kelompok Lansia. Peregae. Hei. Eh, ibu ini adu cantik sekali dah. Waktu muda tiang cari ibu, ampun. Hei, ibu. Maksudnya, Pak. Waktu adu mau pandeng. Kayang lingsir tiang cari ibu pasti cantik. Niki wenten, wenten goodie back juga, Niki ibu. Nah, angin ngurut wawungi. Kan, ayo genek. Saya pada sukaranakaran. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Gedia 3G Angel. Sampai jumpa. Kembali ibu pasti cantik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.